Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya para permisah Niaga TV Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Tawakal Dan hari ini kita ada di sebuah program yang sangat spesial Bersama Restop program baru yang ada di Niaga TV Kita akan membahas tentang kekayaan Bagaimana menjadi sosok kaya raya di usia muda Dan di samping saya sebentar lagi Saya akan kenalkan sosok yang sangat luar biasa Telah hadir di samping saya Bernama Mas Kevin Fratama Apa kabar Mas Kevin? Alhamdulillah Mas Iqbal Luar biasa nih ya Lagi sibuk apa nih Mas Kevin? Saya Alhamdulillah kalau ditanya lagi sibuk apa Saya selalu jawab saya lagi sibuk menikmati hidup aja Menikmati hidup ya? Ini dasyat ya? Bener Mas Iqbal Karena kalau buat saya hidup ini sayang banget Kalau setiap detiknya nggak kita nikmatin Betul Karena esensi kalau kita ngomongin apalagi ini temanya rich talk Kita bicara kaya raya Orang yang kaya itu buat saya adalah sederhana Ketika dia pandai bersyukur Karena pada dasarnya semua manusia is born to be rich Betul Semua orang udah lahir untuk kaya Seperti itu sih Jadi kalau ditanya saya sibuknya apa Mas? Ya saya lagi sibuknya Sibuk menikmati hidup Wah dasyat Ini memang beda pemirsaan ya Aga TV di rumah ya Sosok miliader muda ini Jadi Mas Kevin Fratama ini Insya Allah kita akan berbincang tentang Masalah bagaimana cara membangun kekayaan ya Mas Kevin Fratama Tapi sebelum masuk ke situ Mas Kevin Fratama Dari kabarnya udah sangat luar biasa nih Lagi menikmati hidup Dari tampangnya memang luar biasa ya Pengusaha muda beda Bapak Ibu semuanya ya Dan kita pengen berbicara dong Mas Kevin Jadi kan Mas Kevin sendiri ini memang berbisnis dari muda ya Mas Kevin ya Mulai dari Boleh dong gimana sih perjuangannya berbisnis dari usia dini Jadi kan memang gak mudah ya Apalagi dalam TV program spesial ini Mas Kevin Memang khusus pembicara-pembicara yang ada di TV program kita ini Yaitu Rich Talk ini adalah Orang-orang yang telah menembus Pertahunnya penghasilannya kurang lebih 1 juta dolar Dan Mas Kevin ini adalah salah satunya yang kita undang hari ini Nah kalau boleh tahu Mas Kevin Sebelum mencapai 1 juta dolarnya per tahun Nah kalau boleh tahu Gimana sih perjuangannya memulai bisnis dari usia muda Kalau boleh sharingnya Silahkan Oke jadi kalau diminta sharing untuk gimana caranya kaya raya dari usia muda dan lain-lain Mungkin dari pengalamannya dulu kali ya Kebetulan masih muda sih Jadi kalau dari muda kesannya sekarang udah tua gitu ya Alhamdulillah kemarin baru utah ke 27 Nggak tahu ya definisi mudanya itu masih hitungan muda atau gimana Tapi ya saya ngerasa muda aja setiap hari Nah jadi memang kalau untuk membangun bisnis Kalau buat saya nggak ada bedanya dengan kita membangun profesi lain Memang harusnya kalau bisa dari usia dini Betul Nah saya memang kalau boleh cerita sedikit pengalaman saya Saya tersadarkan waktu itu akibat doktrin-doktrin dari beberapa buku Oh jadi memang Mas Kevin dari muda ini udah sering baca buku ya Betul Jadi kalau misalnya baca buku itu buat saya salah satu hobi Karena saya nih basicnya orangnya introvert Saya introvert Saya lebih seneng menyendiri gitu Lebih enak tuh kadang yang jadi teman saya saat lagi sentirin itu ya buku ya Nah ya Alhamdulillah kalau buat saya semuanya jalan dari Allah Itu saya ditunjukin beberapa buku yang ujung-ujungnya itu mengarahkan saya menjadi seorang pengusaha Seperti sekarang Oh gitu Seperti itu Jadi pengalaman saya dulu saya bangun usaha berbagai macam Saya untuk jadi bagian dari pembelajaran saya Sehingga ya sekarang Alhamdulillah begitu ketemu usaha yang tepat Begitu ngebangun bisnis yang kita tahu jalannya arahnya mau dibawa kemana Dan ya insya Allah penghasilannya sebenarnya ngikutin sendiri Oh jadi Mas Kevin ini bukan memang dari dulu dari pertama bisnis Bisnisnya sama Jadi memang banyak bisnis yang Mas Kevin lakukan sampai menemukan bisnis yang tepat ya Betul Jadi bisnis itu kalau buat saya sebenarnya gini sih Kalau misalnya definisi yang saya tahu adalah Bukan apa bisnisnya tapi tergantung siapa yang menjalankan Siapa yang menjalankan Siapa yang menjalankan Jadi memang ketika orang Ada orang yang jatuh bangun di bisnis Ada orang yang dia dari satu bisnis ke bisnis yang lainnya Itu adalah sebenarnya proses dari dia untuk menjadi selalu lebih baik setiap harinya Oke Jadi bagaimana kita menjadi pribadi yang semakin jauh lebih baik Sehingga apapun bisnis maupun kerjaan yang kita kerjakan Ini menjadi hasilnya juga seiring dengan pertumbuhan diri kita Baru isi rekening juga ikut bertumbuh Nah seperti itu sebenarnya Jadi kalau misalnya Oh ini sangat menarik ya Pemirsaan Yaga TV Yang saya ambil Jadi kalau misalnya kitanya sudah bertumbuh Jadi Apa namanya Income-income nya finansialnya juga ikut bertumbuh Mas Kevin Yes Jadi fokusnya bagaimana self development Baru nanti account development Rekening development nya baru akan ngikutin Setelah kita Bagaimana Sebenarnya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik Sebenarnya itu ya Menjadi yang lebih baik ya Bukan menjadi benar Nah kalau benar itu dahak prerogatif Tuhan Oke Tapi kita bagaimana selalu menjadi lebih baik Sehingga akhirnya Kalau banyak orang misalnya Saya gagal di bisnis A, B, C Sebenarnya bukan gagal Tapi dia sedang berproses Diproses dibentuk untuk jauh lebih baik Sehingga pada akhirnya Begitu dia sudah pribadinya lebih baik Nah bisnis yang kebetulan dia saat jalanin saat itu Itu baru menghasilkan buat dia Padahal menghasilkannya ini sendiri adalah Efek dari dia bertumbuh Betul Gitu Jadi fokusnya sebenarnya sama prosesnya Bukan di bisnisnya Makanya tadi Di awal adalah bisnis itu siapa yang menjalankan Bukan apa yang dijalankan Oke oke Ini menarik sekali ya Ini pembahasannya sangat menarik sekali Jadi Memang banyak Banyak masyarakat di luar sana Spesialnya Khususnya para Penonton Pemirsa Niaga TV Jadi kan memang banyak yang masih bingung Wah Saya bisnis ini Bisnis itu Jadi memang Bukan masalah bisnisnya ya Jadi masalah personal orangnya Nah kalau boleh tahu Mas Kevin boleh ceritain dikit aja nih Mas Kevin gimana sih Awal mula Kan dari dulu tadi Dari efek baca buku saat kuliah Dan lain-lain Bisnis apa aja mas Kevin udah lakukan Mungkin dulu jatuh bangunnya seperti apa gitu ya Ya jadi kalau saya ingat banget dulu waktu habis terdoktrin sama buku-buku Waktu itu saya langsung lihat peluang apa terdekat yang kira-kira ini bisa menghasilkan Dan saya kebetulan senengnya sama sesuatu ini yang benar-benar bisa menghasilkan nominalnya agak banyak gitu ya Jadi ya sebenarnya Tetap yang dicari untungnya besar ya Betul Ngapain kita berbisnis kalau memang ternyata kita gak bisa nghasilin profit disitu Atau bukan kita gak bisa nghasilin profit Tapi kita udah kerjakan dengan serius ternyata profitnya aja gak besar-besar amat Nah akhirnya saya waktu itu coba lihat peluang di kampus Waktu itu saya di bilangan daerah Tangerang Selatan ya Disitu sebuah universitas negeri Dan disitu saya lihat waktu itu yang lagi rame dan kebetulan sesuai dengan passion saya Itu adalah rental playstation Rental playstation Ya jadi waktu itu rame banget ya rental pass itu menjamur sekali ya di daerah kampus saya Dan waktu itu saya akibat dari doktrin buku bisnis, buku-buku bisnis yang saya baca Saya langsung ngitung tuh mulai-mulai ngitung Mulai dari berapa banyak jumlah orang yang main, berapa jam dia mainnya, dikali berapa TV ya Nah itu kan hitung-hitungan bisnis yang sederhana seperti itu kan, kita berbicara hitungan bisnis yang sederhana Nah akhirnya dari situ saya ngelihat wah ini bagus juga nih peluangnya gitu loh Akhirnya saya coba waktu itu untuk memulai berbisnis, waktu itu pengennya langsung buka rental PS ya Nah waktu itu pengen buka langsung rental playstation Cuman ya Alhamdulillah waktu itu belum Allah izinkan Karena berbagai macam cara saya udah coba Salah satunya kendala saya waktu itu adalah di modal Di modal dan waktu itu orang tua belum kayaknya gak memandang anaknya ini cocok berbisnis gitu ya Jadi mendingan fokus kuliah aja dulu kayak gitu Dan lagi-lagi karena waktu itu benturan modal dan saya dulu juga gak ada bayangan untuk nyari modal selain dari orang tua Ya udah akhirnya ketika gak punya dapat modal Karena waktu itu juga memang saya ngeliat kondisi keluarga yang lagi kurang bagus secara finansial Dan akhirnya mungkin waktu itu juga saya gak mau nambahin mereka susah ya udah akhirnya saya kuburkan dulu waktu itu impian saya Nah akhirnya dari situ baru saya mulai dari yang kecil-kecil saya jualan kaos Oh jadi sempat jualan kaos juga Sempat juga karena waktu itu itu mungkin modal yang paling lebih terjangkau kalau buat saya Masih dikisahkan ratusan ribu modalnya Waktu itu saya masih bisa kumpulin dari uang jajan gitu ya dari uang jajan kuliah Dan waktu itu saya coba Suppliernya kan tanah abang ya Ya dari tanah abang kita beli Terus kita bisa jual lagi Waktu itu sampai ke Daerah stadion ya GBK Waktu itu juga pernah saya jualan kaos disana Jadi ya waktu itu kalau buat saya Intinya ya itu tadi saya bilang itu adalah bagian dari prosesnya saya Itu adalah bagian dari prosesnya saya Jadi kalau buat orang yang pengen berbisnis Orang yang punya keinginan untuk jual lebih maju lagi Tapi dia nggak mau berproses Kalau buat saya mendingan nggak usah berbisnis Gitu karena akan siap-siap menerima prosesnya Kalau yang namanya dunia bisnis Oke jadi memang kalau di usia muda ini Mas Kevin memang dia mereka yang mulai di usia muda ini Memang mereka berarti harus siap ya Untuk menerima proses Dan semua hal-hal yang akan mereka lalui ya Jadi kalau mungkin muda ini kan tadi Kendalanya Mas Kevin dimodal Di akses juga Di perizinan orang tua juga Berarti emang banyak sekali kendalanya yang dihadapin ya Untuk memulai bisnis Tantangan sih sebenarnya Tantangan ya Nah waktu itu bikin terhambat juga Kalau buat saya modal ini Karena untuk apalagi konteks rental PS Ya itu saya ngitung-ngitung waktu itu Modalnya bisa belasan juta lah Ya kan belum ada uang segitu dulu ya Boro-boro gitu Oke tahan dulu Mas Kevin Ini menarik sekali nih Nanti sebelum kita Ini kan masih ngomongin masalah kendala dan lain-lain Mungkin tantangan nih Yes Sampai Mas Kevin akan bisa mendapatkan Benar-benar bisnis yang tepat Sampai Mas Kevin bisa jadi sampai saat ini Nah nanti pemirsa jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Kita akan lanjutkan cerita yang luar biasa Dari Mas Kevin pertama yang lagi Tetap bersama kami di Riso Kami akan kembali Terima kasih telah menonton